Sebagai negara yang cukup disegani di kawasan Asia Pasifik, Indonesia sampai saat ini masih terus berupaya memperkuat pertahanan negara. Baik dengan memproduksi secara mandiri hingga membeli alutista dari negara lain. Menariknya walaupun secara anggaran militer Indonesia masih kalah jauh dengan negara lain, Indonesia nyatanya memiliki banyak alutista yang tidak kalah canggihnya, bahkan diantaranya disebut sebagai yang terbaik di dunia. Pernah dijuluki macan Asia berikut 6 alutista yang menyeramkan yang dimiliki Indonesia saat ini. Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Kapal Siluman KRI Golok Kapal tempur KRI Golok 688 diproduksi oleh PT Lundin Industri Invest Banyuwangi. Kapal ini mempunyai panjang 62,53 meter, lebar 16 meter, tinggi kapal dari draft 18,7 meter, dan bobot 53,1 ton. Kapal ini merupakan kapal pertama Indonesia yang menggunakan bahan komposit serat karbon yang diklaim lebih ringan, mempunyai ketahanan korosi yang sangat baik, serta tidak bisa terdeteksi oleh musuh sehingga disebut sebagai kapal siluman. Secara desain, di bagian belakang kapal ini terlihat melebar, sedangkan bagian tengah hingga depannya meruncing, yang memudahkan kapal ini melaju maksimum 28 knots dan memiliki kecepatan jelajah 16 knots. Selain itu, kapal ini bisa menampung 25 ABK dan juga dipersenjatai meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm. Tak berlebihan rasanya jika kapal yang menghabiskan biaya produksi sekitar 114 miliar rupiah ini merupakan alutista tersanggar khususnya di Angkatan Laut, Indonesia. 2. Kapal Selam KRI Alugoro 405 Kapal selam ini dibuat oleh PT. PAL Indonesia Persero yang bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan, Daewoship Building and Marine Engineering atau DSMA, di mana pembuatannya menghabiskan biaya hingga 1,6 triliun rupiah. Kapal selam jenis diesel elektrik U-209 garis miring 1.400 Cang Bogokles ini memiliki bobot 1.595 ton dan panjang 61,3 meter. Secara kapasitas Alugoro 405 bisa mengangkut setidaknya 40 orang kru serta tim khusus TNI Angkatan Laut. Untuk kecepatan, kapal selam ini bisa melaju hingga 21 knots saat berada di bawah air dan 12 knots saat berada di atas permukaan air. Kemampuan jelajah kapal ini juga cukup lama, yakni sekitar 50 hari pada saat menjalani operasi dan memiliki waktu hidup mencapai 30 tahun. Dari segi persenjataan, Alugoro 405 dilengkapi teknologi radar naval combat management MSI-90UMK-2 serta memiliki 8 tabung torpedo 533 mm dan 14 rudal. Satu kelebihan yang membedakan KRI Alugoro 405 dengan kapal selam milik Indonesia yang lain, kapal selam ini memiliki tingkat kebisingan yang rendah sehingga sulit untuk terdeteksi. 3. Tank Leopard dan Skorpion Dari Angkatan Darat, Militer Indonesia memiliki tank Leopard jenis 24AD dan 2RI sebagai alutista utama. Tank Leopard sendiri merupakan MBT atau Main Battle Tank yang diproduksi di Jerman, di mana tank ini memiliki panjang 9,9 meter, lebar 3,75 meter, dan berat mencapai 60 ton. Tak cukup sampai di situ, tank ini juga dipersenjatai Meriam Rain Metal kaliber 120 mm L44 dengan 42 peluru dan senjata pelengkap berupa MG3A1 2x7,62 mm yang berisi 4.750 peluru. Secara harga, tank ini cukup menguras kantong yakni 16,4 miliar rupiah untuk 1 unit tank Leopard RI dan 6,7 miliar rupiah untuk 1 unit Leopard 24AD. Selain itu, ada juga tank buatan Inggris FV101 Skorpion yang berfungsi sebagai tank intai tempur dengan roda rantai. Ada pun tank ini terbuat dari bahan utama aluminium alloy komposit pada hampir seluruh bagian pelindungnya. Tak heran jika tank ini cukup ringan, karena memang pada dasarnya tank ini didesain agar cepat dalam menghindari serangan lawan. Tak hanya itu, tank ini juga memiliki ketebalan baja mencapai 12,7 mm dan dilengkapi dengan Meriam L23A1 76 mm berpeluru High Explosive atau HES, pelontar granat asap, fasilitas APDS atau Armor Piercing Discarding Sabot, serta senapan mesin koksial dengan 7,62 mm. Sementara untuk 1 unit tank FV101 Skorpion berkisar antara 168 juta rupiah sampai 336 juta rupiah. 4. Pesawat Tempur Dassault Rafale Kementerian Pertahanan Era Prabowo Subianto memiliki banyak rencana untuk memperkuat alutista tanah air. Salah satunya membeli 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale. 6 unit didatangkan pada 2026 dan 36 unit pesawat lainnya akan menyusul setelahnya. Kabar ini jadi angin segar bagi dunia militer Indonesia. Pasalnya Dassault Rafale merupakan pesawat tempur tercanggih di dunia dan masuk kategori jet tempur generasi 4,5, dengan panjang 15,3 meter, lebar sayap 10,9 meter, dan tinggi 5,3 meter. Berat kosong pesawat ini hampir 10 ton atau 22 ribu pon. Dan berat maksimal untuk terbangnya 24,5 ton atau 54 ribu pon. Sementara untuk kapasitas bahan bakar internalnya sekitar 4,7 ton atau 10,3 ribu pon. Dan kapasitas eksternalnya bisa mencapai 6,7 ton atau 14,7 ribu pon. Pesawat ini memiliki dua mesin Senegma M882 dan mempunyai kecepatan maksimum 1,8 Mach atau 750 knots atau sekitar 1.389 km per jam, serta bisa terbang maksimal pada ketinggian 50 ribu kaki atau 15,24 km di atas permukaan laut. Kecanggihan pesawat tempur ini juga jadi sorotan. Dengan dilengkapi rudal Mika, Magic, Sidewinder, Asram, dan Amram, AS-30L, Alarm, Harm, Maverick, dan PGM-100. Rudal anti kapal X-Socket, sistem deteksi, dan berbagai alat lainnya. Jadi tak heran jika pesawat ini dibanderol seharga 115 juta USD atau 1,6 triliun rupiah per unitnya. 5. Rudal Petir V101 Rudal canggih ini dibuat oleh PT Saribahari, salah satu industri pertahanan swasta di Indonesia. Rudal ini memiliki panjang sekitar 1,85 meter dan lebar sayap 1,55 meter. Dari segi bentuk, rudal ini mirip dengan rudal jelajah Tomahawk yang mempunyai sirip tegak dan sayap utama. Di mana sirip tersebut berguna untuk memudahkan pengendalian kecepatan rudal petir V101 yang bisa melesat hingga mencapai 260 km per jam. Selain itu, rudal berbobot 20 kg ini juga memiliki hulu ledak seberat 10 kg dan memiliki jangkauan target hingga 45 km. Kecanggihan lainnya, rudal ini tidak mudah terbakar radar dan dibekali teknologi yang bisa mengantisipasi frekuensi yang berubah-ubah. Karena kehebatannya, di awal peluncuran rudal ini sempat menarik minat negara tetangga salah satunya Malaysia. Yang menunjukkan bahwa rudal buatan anak bangsa ini juga bisa bersaing dengan produk luar negeri. 6. Helikopter AH-64E Apache Disebut-sebut sebagai salah satu helikopter tempur tercanggih di dunia, AH-64E Apache ternyata juga dipakai sebagai helikopter tempur utama bagi Angkatan Darat Amerika Serikat. Hal itu tak lepas dari kecanggihan yang ditawarkan AH-64E Apache. Mulai dari dapat mengidentifikasi musuh terutama tank pada jarak yang jauh tanpa diketahui oleh musuh. Lalu ditambah dengan teknologi avionics yang termutakhir, seperti radar Longbow dan MT-ADS yang bisa mendeteksi serangan dari lawan sejauh 10 km. Sementara itu persenjataan utamanya terdiri dari sebuah senapan mesin M230 kaliber 30 mm yang terletak di bawah hidung AH-64 Apache. Di kondisi darurat, helikopter ini juga bisa membawa persenjataan lain seperti AGM-114 Hellfire dan POD Rocket Hydra 70 yang ditempatkan di 6 hardpoint pada pangkal sayapnya. Menariknya, helikopter jenis ini hanya dipakai oleh negara tertentu saja. Di Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Singapura yang memiliki helikopter pabrikan Amerika Serikat ini karena harganya yang sangat mahal yakni sekitar 500 miliar rupiah per unitnya. Gencarnya pembelian alutista yang dilakukan Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto jadi bukti Indonesia mulai mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Apalagi jika Prabowo nanti terpilih sebagai presiden Indonesia, bukan tidak mungkin militer Indonesia akan kembali berjaya seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye!